Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jumpa lagi ya ini saya dapat servisan sebuah receiver parabola merek apa tadi ya Gardiner untuk Cavision kerusakannya mati total jadi dibawa ke sini sama pemilik kondisinya mati total enggak ada tanda-tanda kehidupan dan kondisinya masih terlihat seperti segelan masih belum rusak ya untuk segel biasanya kalau masih segelan masih mudah diperbaiki dan sekarang Hai saya mau coba cek seperti apa penampakannya ini untuk adapter 12 volt 1 ampere oke sama sekali tidak ada kehidupan teman-teman eh sekarang lanjut pengecekan mulai dari yang mudah dulu Hai akan saya cek adaptornya atau power supply Hai nah tegangannya enggak muncul teman-teman 0 volt indikasinya adapter almarhum Hai hehehe Hai dan ini saya singkirkan dulu mau fokus ke adapternya Hai ini cara membukanya tinggal dicongkel saja ya menggunakan obeng Hai obeng-obeng Hai saya baru hati-hati Hai memang agak keras karena nggak pernah dibuka ini jelas hai oke dari sudah saya paksa akhirnya keluar juga Hai sebenarnya untuk adapter seperti ini di pasaran banyak kurang lebih harganya sekitar 30.000 35 Hai ini saya mau lihat dulu apa masih bisa diperbaiki Hai obcetnya ngepong jadi solderannya lepas Hai ini kalau nanti ada yang bertanya Wah Bang itu kan harganya murah kalau di service berapa duit atau tuh mahalan servisnya dong sama beli baru yang jelas enggak seperti itu ya teman-teman ya konsepnya ya jadi Hai saya ikhlasnya saja Hai modikasi seberapapun Hai saya terima karena rezeki Hai karena biasanya kalau original ya dia lebih bagus dibanding spermatan Hai langsung saja kita rakit hai hai dan di tempat saya sedang musim panas untuk hari ini tapi kalau semalam hujan Hai untuk hari ini lumayan cerah Hai jangan lupa ini untuk kabel powernya masukkan soketnya hai 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 wah masanya ribet juga ini Hai ini karena tidak menggunakan disolder ya untuk konektor AC Hai kek seperti ini Hai kalau di tempat saya sekarang kan sudah mulai ke digital jadi untuk para bola ya sudah mulai apa ya sudah mulai kurang ramai padahal dulu awal-awal masih pakai analog para bola itu Wow luar biasa ya satu hari saya bisa masa sampai dua tiga kali tapi untuk sekarang satu pun enggak ada karena lebih murah beli STP Hai harga 200ribuan gambar sudah jernih dan tentunya murah meriah Hai yang jelas kalau buat nonton bola atau live tidak diacak tidak seperti para bola kalau para bola itu diacak jadi aduh ribet kalau mau nonton siaran langsung Hai alhamdulillah terbaca ya sebelah sekian Hai ini memang avosai yang kurang akurat dan ini kemungkinan sekitar 12 volt oke karena tegangan sudah keluar langsung saya rapihkan untuk casing Hai dorong saja yang kuat oke Hai coba tes Hai bagaimana hasilnya Hai alhamdulillah Hai muncul logo on apa dan masuk menu atau hanya bootloop Hai alhamdulillah masuk ke menu ya nomor 62 alhamdulillah siap diberikan ke pemilik Oke lumayan bisa buat beli jajan anak saya Hai peceki di pagi hari Hai kei terima kasih ya teman-teman ya sudah melihat video saya buat untuk hari ini dan tetap saling berbagi ilmu jangan lupa like komen Hai dan subscribe juga dan share ke teman-teman Hai agar ke sama-sama saling berbagi pengalaman dan menambah ilmu tentunya Hai nih saya rapihkan dulu kabel ya nanti saya Hai wa pemilik agar diambil hai 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 oke Hai masih temannya sekian dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bye-bye hai 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 hai